yuk kita mulai yuk gimana kabarmu hari ini bagaimana perasaanmu, apa yang kamu pikirkan apa yang kamu rasakan wana sih, ini ACnya dipolnya juga masih panas koneksi lancar ya banyak peli vitamin, kok tau bagaimana perasaanmu dengan kondisi market hari ini, bagaimana bagaimana portfolio mu, gimana sahamu apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu mau tanyakan senang dapet BRI, baik-baik saja lancar, apa lagi dong puji Tuhan cuan MBMA sama pesat katanya, belum sempat beli BRI, masih keburu gak masih oke sih ya, valuasinya masih agak sedikit terdiskon dibandingkan dengan rata-rata 5 tahunan kelahiran Jawa Timur ya, logat Surabaya enggak, ini logat Solo, bukan Surabaya oke, mari kita mulai ya update hari ini sebelum saya mulai, saya cuma mau ngingetin hari Sabtu nanti ada MF Start biasanya jam 10, kali ini jam 3 sore buat ngasih kesempatan yang biasanya gak bisa ikut pagi, gitu jadi kita coba bikin MF Startnya sore kali ini yuk kita mulai lihat lightingnya padahal udah dipol nih udah dipol nih, aku coba sebentar aku ngetes lighting bentar ya aku matiin kalau kayak gini gimana? lebih terang gak? lebih oke gak? oke, aku mulai ya ya, lebih terang ya padahal malah aku matiin lampunya tapi lebih terang oke, kita mulai IHSG hari ini gimana? aku matiin dulu komennya IHSG hari ini breakout loh tau gak sih breakout apa? aku mesti remove beberapa gambar dulu sih supaya keliatan dia tuh breakout dari mana oke, aku remove beberapa garis eh, gak bisa di remove remove all aja ya remove drawing ya dia breakout dari pattern inverse head and shoulders yang tajam banget di intraday inverse head and shoulders tapi di daily dia jadi pattern spike eh, sorry pattern V V-shape recovery cakep ya recovery-nya nah, kalau mau ngeliat dia head and shoulders-nya gimana coba kita buka untuk yang 15 menitan lebih ke 15 menitan mari kita lihat ya satu dua tiga ya jadi 15 menitan aku bahas IHSG dulu buat yang nanya gold dan lain-lain nanti aku bahas ya oke terus jadi IHSG bakalan arahnya kemana sih? kalau ngeliat dari gambar ini ini projection-nya bisa sampai level 7148 tapi sebelumnya di 7087 itu ada satu resisten lumayan kuat jadi di proyeksi IHSG di bulan Juli nanti ini bisa menguat sampai level 7100-7150 nah, kita lihat monthly chart gimana kabarnya monthly chart-nya monthly chart di sini buat IHSG udah ngekor panjang banget jadi udah ada satu reversal nah, yang mendorong IHSG naik hari ini lebih ke saham-saham yang punya fundamental bagus yaitu saham-saham big banks kalau beberapa waktu yang lalu itu banyak didorong oleh brand dan saham-saham yang mungkin fundamentalnya kalau menurut aku sih masih kalah jauh ya dibandingkan dengan big banks tapi kali ini big banks-nya naik meskipun demikian big banks aku akan bahas di belakang aku akan bahas di belakang big banks-nya supaya semua bisa pada nyimak ya, kenapa? karena nanti pasti pada banyak yang nanya lagi gitu hai Jessica cakep yang baru follow aku Tenova LND yang baru follow aku hari ini BRI laporan keuangan bagus tapi tetap aja gak bertenaga buat rally karena asing masih outflow hmmm mari kita lihat nanti ya kita akan bahas BRI, BCA, BMRI, dan BBNI belakangan oke nah ini ada pertanyaan nih untuk ASEI, Antam, SMGR, Unilever, dan MPMX gimana? aku mulai akan bahas dari sektor komoditi dulu ya MBMA dulu ya terus ini ada yang nanya juga Jakva gimana? Yun Suf? oke, nanti aku bahas Inko, GJTL gimana? oke, sementara sambil aku bahas komen aku matiin dulu boleh yang di question box di sebelah kanan yang di egois ini di like-like-like nanti yang paling banyak mana aku akan bahas juga gitu oke aku akan start dari sektor komoditi dulu nih MBMA gimana kabarnya MBMA? MBMA ini merdeka battery minerals dan nanti aku akan bahas juga MDKA-nya MBMA merdeka battery minerals hari ini tuh ada breakout dikit dari sideways jadi dari masa sideways-nya 6.20 breakout dikit sampai bisa kemana ya ini ada resistance dikit di 6.40 tapi resistance MA kalau pada masa sideways itu gak terlalu signifikan ya jadi bisa sampai ke level 7.25an mungkin ya gitu jadi 7.25 cuma dia range sampai ke 7.25 ini gak instant dia akan zigzag mungkin butuh waktu rentang waktu sekitar 1 bulan nah kita juga masih mewaspadai sebenarnya di 5 Juni kemarin ada buangan cukup besar sehingga MBMA kalau diperhatikan di M-Trade kita masih trading jangka pendek dulu belum untuk jangka menengahnya yuk kita sekarang lihat MDKA gimana kabarnya ya kalau tadi merdeka battery minerals sekarang kita lihat merdeka copper gold TBK gimana nih nah kalau yang disini sih sebenarnya belum ada tanda-tanda yang gimana sih masih indecision banget masih 50-50 banget jadi belum ada yang signal bullish yang gimana buat MDKA-nya jadi just with NC dulu ya terus aku mau bahas ada satu emiten emiten ini emiten semacam kayak backshare hathaway-nya Indonesia emiten investasi gitu kira-kira itu emiten apa ya coba tulis di chatroom emiten apa ya hmm bukan mapi mapi nanti kalau mau dibahas boleh diingetin aja aku kamu aja ya kamu betul sekali Andri Hadiato betul sekali saratoga saratoga tevalisia bener banget siapa juga nih solikin bener banget dedu yanti lucu dikasih topi sama kumis thanks ya yang ditok-tok oke saratoga saratoga hari ini aktif terus gimana ya penasaran gak sih saratoga ini gimana kita di entret udah mulai nyolong start tadi ya udah mulai nyicil nyolong start baik untuk jangka menengah maupun jangka pendeknya meskipun sebenernya ya kalau boleh jujur sih saratoga ini ini tuh sebenernya masih di trend turunnya loh gitu nah kenapa karena disini sekarang tuh dia tuh lagi nguji resisten yang sangat kuat sekali resisten yang kuat banget itu sekitaran level 1,3,6,5 1,3,6,5 kenapa 1,3,6,5 ini bisa dibilang resisten kuat karena waktu itu aku aku turn off comment dulu karena chatnya chartnya ketutupan oke ya yang di egoi chartnya ketutup ya jadi perhatiin disini ini tuh turun banget gitu loh jadi volumenya tuh turun eh sorry di tanggal 14 Juni tuh breakdown lumayan gede dan ada kemungkinan dia tuh ketahan di area sekitaran 1,3,6,5 sampai 1,400 namun meskipun demikian kita melihat Saratoga ini udah mulai terdiskon dan kita ngeliat secara monthly chartnya monthly chart itu sering banget belakangan kita perhatiin untuk emiten-emiten yang udah banyak diskon dan secara fundamental itu menarik gitu nah si Saratoga ini dia tuh udah kena MA100nya di monthly chart nah MA100 ini adalah rata-rata 100 bulan terakhir dan jarang banget loh dia tuh bisa kena sampai area itu terus Saratoga ini dia juga sebenarnya sangat relate sekali dengan sektor komoditi komoditi apa komoditi batubara dimana di dalam dia batubara dan metals ya di dalam dia ada kelolaannya saham Adaro ya salah satunya terus MDKA itu juga di dalamnya Saratoga ada gitu nah jadi M-Trade tadi nyolong start aja sih jadi to be perfectly honest dia belum belum sempurna untuk uptrendnya kita nyolong start dan belakangan ini kita nyolong start banyak yang works banyak yang berhasil gitu ya belakangan yang lumayan epic itu Sido Sido itu kita nyolong startnya benar-benar sebelum dia break out ya dulu kita nyolong startnya Sido itu di 13-15 Februari itu benar-benar di bottom gitu jadi ini diajarin di trading academy terus kalau yang gimana bisa ngejar harga dan lain-lain untuk yang lebih advance itu di super trader tapi gak ikut super trader pun gak apa-apa ya kalau super trader bisa lebih berani kamu mau gak diversifikasi mau konsentrasi itu di super trader boleh ada diajarin jadi alumni super trader yang dia modelnya dipolnya all in itu dia udah siap dengan risikonya ada yang testimoni yang bagus ya bisa langsung beli BMW dari cuan saham terus bisa beli rumah gitu kalau aku pribadi sebenarnya masih diversifikasi itu pilihan aja jadi kita kasih pilihan buat yang udah advance kalau materi dasarnya di trading academy mtrade sebenarnya sudah cukup oke aku akan bahas saham yang lain nih ya jadi di dalam saratoga ini kelolaannya saratoga ini ada emiten apa lagi halo ada si Yoki Wom pasin cengkun opa opa atau apa ya samcun samcun paman ya oke ya ini ada satu emiten lagi yang dia tuh diinvestasi sama saratoga juga jadi salah satunya tuh ada tepik nih nah tawar bersama infrastruktur TBK ini juga sama kayak saratoga sempat jatuh lumayan dalam pada pekan kedua atau ketiga Juni kemarin tepatnya kalau tepik di tanggal 21 Juni jatuhnya tuh volume terasasnya gede jadi sebenarnya kalau tepik kita masih mengantisipasi masih mewaspadai itu dan hari ini tepik juga mantul dari area support kita gak masuk kita nitip sendalnya tuh di saratoga aja apa istilah nitip sendal nitip sendal tuh artinya beli tapi gak banyak-banyak jadi ngetes dulu jadi tes dan ukur dulu kalau kata Warren Buffet itu jangan masukin dua kakimu di kolam gitu loh masukin aja satu kaki dulu ngetes kedalaman kolam atau mungkin gak usah pake kaki kita sendiri pake tongkat atau pake apa buat ngetes kedalaman kolam oke nah selain saratoga sebelum aku lanjutin ke next saham yang lain jadi kalian ngerti ya saratoga itu udah jadi watch list tapi belum uptrend untuk manage your expectation oke aku mau bahas BRI dan kawan-kawan udah pasti aku akan bahas karena itu yang jadi trending topics hari ini nanti aku bahas belakangan termasuk bank digital ya nah aku mau bahas masih di sektor komoditi aku mau bahas sektor komoditi enaknya mau bahas apa nih MBMA aku udah bahas tadi aku mau bahas ADMR ADMR nah biasanya kita kalau trading itu kan selalu cari trend ya antara trend naik kalau kalau bullish ya atau kalau di forex itu nge-short gitu bisa trend turun gitu ya nah gimana kalau trendnya sideways biasanya kalau trendnya sideways itu kan kita ngehindarin ya gutu dulu hmm kenapa gutu ya kita kan kalau di sideways biasanya kita kan menghindari ya tapi kali ini saya akan sedikit kasih spill untuk strategi trading saat sideways dan strategi ini tuh buat advance ya jadi bukan untuk pemula kalau pemula mungkin perlu belajar di MFSTART dulu tanggal 29 Juni jam 3 sore biasanya jam 10 kali ini jam 3 untuk memberikan kesempatan buat yang pagi masih kerja jam 3 masih kerja juga waduh gimana dong oke mari kita lihat mari kita lihat saham ADMR nah ADMR ini lucu gengs kenapa karena si ADMR ini dia tuh sideways lama banget dan kalau pakai bahasa Jawa ya bosoh Jawa nih itu bisa dititani dititani itu diapain di 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 apalin polanya gitu ya ditandain gitu loh ditandain gimana ternyata di area 1290 sampai 1310 jadi ini masih area support disini ini tuh dia seringkali mantul disitu jadi kena 1290 sampai 1310 itu terus dia naik nah kesimpulannya kamu tuh bisa kalau misalkan mau swing trading disini nah mau scalping pun juga bisa sekarang kalau profit takingnya gimana jualannya gimana nah kita tandain juga yang bagian atasnya tuh dimana trading saat sideways ini merupakan trading cepat dan bisa dibilang swing trading atau bahkan scalping gitu jadi buat kalian yang masih pemula ini gak gak terlalu disaranin sih cuman buat pro trader kalau misalkan kalian udah gabut gitu ya pengen trading nah ini bisa jadi salah satu yang kalian bisa watch jadi watch di 1290 sampai 1310 terus profit takingnya di area yang dia sering ketahan naik yaitu yang pertama 1400 oke sekarang mari kita lihat kalau misalkan dari 1310 gak best price ini sampai 1400 kamu dapat berapa sekitar 6% kalau best price di 1290 benar-benar dapat disitu sabar dapat disitu kemudian profit taking di 1400 itu kamu dapat sekitaran 8% nah kadang-kadang ADMR ya salah ngomong ADMR ini kadang-kadang bisa sampai naik 1440 jadi kesimpulannya kalau dari harga 1290 kamu dapat 11% dari 1310 kamu dapat 10% kesimpulannya range cuannya itu antara 7% sampai 10% bahkan bisa sampai 13% nah plus minus nih kalau trading pada masa trending pada masa uptrend itu kamu bisa cuannya itu lebih cepat naiknya itu lebih cepat tapi kalau pas lagi masa sidebase itu gak selalu dia naik seperti pada periode 20 Mei sampai dengan 28 Mei jadi 20 sampai 28 Mei ini ini tuh dia naiknya kan cepat banget ya tiap hari naik teng-teng teng-teng gitu terus ya dari ini cakep banget nih perhatiin kalau 28 Mei 20 Mei itu di sekitar 1300an sampai 28 Mei itu naik 14% 14% itu naiknya berturut-turut tapi tidak selalu seperti itu kadang-kadang bisa jadi misalnya nih kamu belinya di tanggal 26 April itu harganya 1300an dia sidebase dulu tuh sampai tanggal 20 Mei baru dia gerak nah kadang bisa terjadi seperti itu kuncinya sih sebenarnya kalau mau trading saat sidebase ngambil di area supportnya kamu mesti sabar dan itu mesti duit nganggur duit nyantai lah gitu ya bukan duit yang dalam berapa hari kamu perluin gitu nah ini sebenarnya ilmu daging yang ini tuh kita ajarin di ini ilmu baru yang kita akan ajarin di trading academy kita juga gitu ya jadi dari tadi pagi di morning briefing kita udah mulai dibahas nih ya trading saat sidebase oke terus nanti di workshop support trading kita akan bahas case study yang lebih banyak lagi harapan saya yang ikut workshop itu udah ikut trading academy dulu sehingga nanti pembahasannya tuh bisa banyak ke case tadinya pertanyaan saya saat ini kalian paham gak trading saat sidebase tulis dong di chatroom paham gak paham gak gitu mungkin yang di talk tok agak susah paham karena gak ada gambarnya ya kalau yang di igoy harapan aku bisa lebih paham oke good 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 pinter 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 rispian ramadhan gak paham gak apa-apa just enjoy aja kalau gak paham enjoy aja recommend gorengan buat weekend kata SPK ada sih di mtread ada tapi gak lah di live aku gak mau karena profil resikonya masih banyak yang polos-polos polos-polos itu dalam arti pikirannya cuman masih cuan aja gitu loh jadi belum ada ekspektasi pembatasan resiko anyway buat weekend gak usah mikir gorengan lah ya mikir healing aja ya oke mau switch saham yang sudah minus 85% better ke saham apa simpelnya BRI aja morning briefing khusus member kak? iya khusus murid mtrade academy oke mari kita lihat tadi udah bahas ADMR ada ilmunya tuh jadi bisa berguna kondisi market apapun sebenarnya tetep bisa trading sideways pun bisa trading tapi money management jangan banyak-banyak ya oke sekarang aku mau bahas update GDP america final ini GDP america ini melambat cukup signifikan yang sebelumnya naik 3,4% sekarang tuh turun jadi hanya 1,4% aja nah terjadi perlambatan dong disini bagus gak sih kalau orang gak paham ngeliat terjadi perlambatan perekonomian di amerika wah ini gak bagus nih tapi sebenarnya memang itu yang diharapkan oleh bank sentral amerika ya dengan suku bunga yang saat ini masih cukup tinggi terjadi perlambatan perekonomian itu yang diharapkan supaya inflasinya juga turun dan kalau inflasinya turun the Fed bisa turunin suku bunga di akhir tahun nanti dan saham bisa naik oke ada sentimen lain yang kalau tadi sentimen dovis dovis itu yang mendorong untuk the Fed turunin suku bunga dan bagus buat pasar saham bisa bikin saham naik tapi ada sentimen yang cukup hokis juga dari amerika tapi ini sedikit bobotnya tuh weightnya beritanya tuh sedikit yaitu update initial jobless claim amerika ini klaim pengangguran amerika tuh turun dari 239 ribu jadi 233 ribu dan angka tersebut itu masih sesuai dengan konsensus ya meleset tipis aja konsensusnya di 236 ribu nah turunnya pengangguran ini justru malah bisa naikin inflasi gitu cuman ini biasanya gak terlalu ngaru intinya sih aku melihat The Fed masih besar kemungkinan akan nurunin suku bunga di akhir tahun ini jadi kalau ada saham-saham yang saat ini bervaluasi murah salah satunya adalah sektor perbankan boleh banget tuh ya jadi diinvestasi nah selain sektor perbankan kita ajarinnya di invest dan kamu bisa mulai dari investor dengan masuk ke emvest.id garis miring live ya live oke langsung aja masuk ke situ sekarang kita udah gak pake kode-kode perumuan lagi jadi kamu bisa langsung aja masuk ke situ jam 3 sore tanggal 29 Juni acara ini sebenarnya ada biaya tapi kalau buat teman-teman semua yang nonton live ini yang daftar segera selama kuota masih ada kita gratiskan oke ya terus aku mau update saham sektor poltri ya poltri aku tanya dulu nih siapa yang punya saham poltri aku masih update terus kita masih update beberapa saham yang sama karena memang patternnya juga masih menarik siapa punya saham poltri bahas kertas dong abis ini ya beris juga nanti aku bahas ada yang punya cepin Hans Martono punya cepin Rohim punya gak tau saham apa ya oke anyway sektor poltri ini harga ayam tuh masih tetap kuat di tahun 2024 jadi harga bloiler atau live birdnya itu masih naik dari sebelumnya di awal Juni 2024 itu 16 ribu per kilogram jadi 20 ribu per kilogram pada pertengahan Juni 2024 nah harga dok atau ayam yang baru menetas itu tetap tinggi di 8,7 ribu per kilogram 8.700 ya dengan tingginya harga rata-rata di first quarter 2024 ini terus harga jagung juga turun ya dari 4.600 jadi 4.500 per kilogram terus harga soybean meal tetap stabil ini bagus banget buat poltri yaitu jamfah cepin dan juga main karena income-nya bisa lebih tinggi ditambah HPP yang bisa terpangkas nah sekarang kita akan lihat untuk cepinnya dulu seperti yang saya bahas kemarin cepin ini yang paling beda pattern-nya dibandingin dengan jamfah dan main jadi ya wait and see dulu lah terus cara tradingnya cepin ini mirip banget kayak cara tradingnya DMR tadi jadi cara trading cepin ini ini adalah trading sideways dimana trading sideways itu butuh patience dan kemungkinannya bukan kemungkinan naiknya itu bukan 60% or 55% tidak lebih besar daripada kemungkinan turunnya kemungkinan naiknya 50-50 meskipun demikian kita cari pada area-area supportnya sekitar level 4820 ya ini aku kasih aku kasih tanda ya di cepin sorry yang di tok-tok aku gak bisa tampilin ininya chartnya karena nanti kena omel yang di tok-tok jadi yang bisa tuh yang di igoy nah ini aku kasih highlighter aja aku kasih highlighter miring-miring dikit gak apa-apa ya pakai mouse oke jadi sekitaran level 4820 sampai level 4890 ini ini support sih buat cepin jadi kalau kamu mau beli cepin di area itu terus profit taking-nya di area berapa kita nandain jangan resistant yang paling atas kalau resistant yang paling atas 5400 ya bisa kena sih cuman nunggunya tuh bisa lama kita lihat resistant yang terdekat aja resistant terdekatnya tuh di 5025 dekat saat ini jadi kalau kamu belinya di 4820 sampai 4880 terus nunggu di support support itu terus profit taking di area 5000 itu cuannya berapa sih di cek dulu nih cuannya 4,8% sekitar 5% 3-5% pertanyaanku worth it gak? bosok jauhnya cucuk gak? gitu loh nek gak cucuk ya usah dituku kalau gak worth it gak usah dibeli gitu loh jadi kita trading saat sideways pun mesti memperhatikan memperhatikan banget dia tuh upside-nya berapa persen ini ilmu baru yang saya belum pernah share dan beruntung banget buat kalian yang ada di igoy dan di tok-tok live malam hari ini dan ini kita akan tambahin di materi trading academy kita dan pastinya di morning briefing duluan jadi di morning briefing kita akan lebih banyakin education dan case study seperti ini oke ya terus oke terus kemudian japva gimana japva gimana aduh mateng salah pencet oke oke udah udah japva gimana masih sama aja si japva japva itu habis breakout dari pattern flagnya yang mungkin beberapa hari kemarin udah aku bahas aku gak ulang lagi jadi sorry buat yang baru join ya just ikutin aja sepahamnya kamu karena baca saham di acara live ini tuh sifatnya sebenernya udah intermediate sih gitu jadi kalau masih pemula banget makanya aku bikinin kelas pemula di mvest bisa ke emvest.id garis miring live emvest.id garis miring live gitu ya tanggal 29 Juni Sabtu ini jam 3 sore nah ini japva japva ini dia yang bentuk pattern flag dan sekarang lagi ketahan resisten kuat percaya gak percaya sih yang namanya resisten itu kadang bisa nahan terutama resisten gede karena apa karena secara psikologis disitu banyak nyangkut terus jadi ini usut punya usut nih dilihat dari 14 Oktober 2022 sampai dengan Agustus 2022 kita tarik mundur ke belakang ternyata di level 1480 sampai 1620 atau 1600 ini merupakan area puncak area puncak yang bentuknya kayak gunung jadi kalau orang teknis teknikal bilangnya ini ada head and shoulders disini jadi gak heran disini tuh banyak nyangkuters dan sekarang mungkin para nyangkuters itu lagi pada buang muatan tapi bisa diperhatikan disini volume transaksinya tuh kecil sehingga kita lihat yang buang muatan itu bukan isti tapi yang buang muatan adalah retail gitu ya nah jadi kita lihat sekarang japfanya juga masih aman buat yang ngehold kalau yang mau beli udah agak nanggung jadi just wait NC dulu aja nah japfa ini patternnya milik banget kayak si main nih jadi jauh sebelum rame diberitain harga broiler masih kuat dan harga jagung turun mthread itu udah nyolong start masuk di japfa dulu nah kenapa kita gak masuk di main juga karena kita nitip sendalnya di japfa aja japfa itu gak banyak ekor-ekor atas dan ekor bawah gini jadi kalau trading breakout itu jarang di prank lah jarang terjadi false breakout nah kalau si main ini aduh chartnya tuh banyak ekor-ekor atas itu meskipun patternnya tuh mirip banget kayak japfa sama kayak japfa kamu kalau mau beli si main ini mesti nunggu retracement jadi buat japfa dan main nunggu retracement kalau cepin nunggu retracementnya tuh di area support support apa tadi support sidewaysnya di level 4.2 4.2 4.2 sampai 4860an dan mesti dilihat ya ini kalau upside-nya cuma 5%an kamu mau gak ada yang bilang mau gak apa-apa daripada gak trading sama sekali tapi ada yang bilang males ah gitu udah sibuk kerja oke sampai sini edukasi tentang ngecepin japfa dan main sektor pultri kira-kira paham gak tulis disini udah pertanyaan gak disini darinaldo disini yang anti sama japfa cuan banyak kita dari japfa emtret masih ngehold ada yang udah di review sell juga untuk jangka pendeknya oke thank you yang baru aja follow aku baik yang di tok tok maupun yang di igoy aku kasih disclaimer dulu kalian jangan langsung beli saham dari pembahasan aku baik di tok tok maupun di igoy kenapa? karena karena saham itu ada risikonya jadi better belajar dulu ya pembahasan aku yang day to day ini kayak gini ini sebenarnya buat ngebantu teman-teman yang udah intermediate yang udah trading yang baru mulai aku saranin investasi dulu aja di emvest.id garis niring live tanggal 29 nanti jam 3 sore gimana cara kita mengetahui area support resistance suatu emiten mungkin nanti suatu mungkin nanti aku akan bikin ya acara edukasi untuk untuk technical itu ada di mstreet academy juga tapi aku akan jelasin dikit deh ada banyak cara salah satunya adalah dengan meletakkan garis horizontal seperti ini pada gunung dan lembah ini bahasa aku sendiri ya karena aku berusaha ngajarin anakku sesimpel mungkin jadi aku letakkan garis-garis ini di gunung dan lembah ini jadi kalau terus ada banyak gunung kan ada gunung gede ada gunung kecil yaudah taruh aja garis resistentu di atas harga support di warga big banksnya mana seto sabar yo sebentar lagi ya kan saham bukan cuman bukan cuman big banks gitu jadi kita ternyata juga bisa cuan dari saham yang lainnya retracement java sekitar level berapa 1400 jadi kalau dikasih 1400 oke spill emiten yang banyak kodamnya apa kuih bahasanya aneh-aneh properti bahas dikit dong pay one masih murah secara valuation bisa nabung buat investing jangka panjang salah satu juga yang di review di invest untuk long term investing tapi untuk trading kita wait and see dulu aja karena hari ini pak one breakdown dari 376 mapi ini banyak yang nanya mapi menu aku hari ini sebenarnya big banks tapi sebentar deh ya mapi boleh aku akan bahas mapi 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 life menjadi semakin menyenangkan dengan ada yang ngirim lucu-lucuan di talk-talk thank you ya lucu banget sih thanks udah ngirim lucu-lucuan oke sekarang aku bahas mapi mapinya dia membentuk pattern yang cakep banget inverse head and shoulders dimana kalau aku bilang cakep banget yang masih polos trader investor yang masih polos biasanya akan bilang eh kata ci ellen kata miss ellen mau naik loh beli-beli gitu pattern yang cakep itu artinya adalah disini saya mau translate dimana ini menunjukkan satu potensi pembalikan arah dari trend turun menuju trend naik dan kata-kata potensi ini menunjukkan bahwa probabilitas untuk naik lebih besar daripada probabilitas untuk dia laju turun sehingga dengan kata probabilitas artinya masih tetap ada resiko ya gitu nah resikonya sampai keberapa sih bakalan bisa ada retracement sampai 1400 atau 1395 mtreet udah nyolong start dulu sebelum breakout ih kok boleh sih nyolong start bukannya harusnya gak boleh ini kan resistance gitu loh beda kalau di mtreet ini profil resiko murid-murid kita di mtreet academy udah lebih tinggi sehingga kita udah bolehin untuk nyolong start ya nah jadi disini ini moving average juga sudah mulai belok dan ini mulai ada tanda-tanda dia akan ada inverse inverse itu artinya ada pembalikan arah dari tren turun menuju tren naik nah kalau pattern inverse head and shoulders ini benar-benar terkonfirmasi yaitu dengan adanya breakout sebentar ya breakout dari 1495 atau 1485 maka projection pattern di area 1745 dimana ini juga ada double resistance MA100 MA200 dan ada resistance di projection pattern ini ada triple resistance nah artinya apa apakah bakalan turun di triple resistance ini secara psikologis iya dia bakalan ketahan kalau aku tarik satu garis lagi ya bahkan ini ada 4 resistance didapat dari mana didapat dari breakdown level di 18 April nah di 18 April ini ini bakalan ada 4 resistance ya what aku tulisnya 4 aja deh apa dong 4 quarter 4 resistance oke ya jadi disini tuh ada breakdown support lumayan breakdown support ya dulu di tanggal 18 April lumayan gede jadi mulai mas pada profit taking disini oke jadi untuk MAPI bisa untuk jangka pendek jangka menengah juga disclaimer on terus performa penjualan MAPI ya performa penjualan digitalnya ini cukup positif jadi kontribusi penjualan digital MAPI ini naik dari 8 8 persen 8,1 persen di first quarter 2023 jadi 9,1 persen di first quarter atau Januari sampai Maret 2024 sebesar 798 miliar dan itu bagus banget karena sekarang banyak banget yang serba online serba digital ini menunjukkan bahwa dia tuh bisa beradaptasi pencapaiannya itu juga disumbang oleh channelnya sendiri dengan kontribusi mencapai 50,2 persen gitu ya dan channel ketiga 49 persenan ininya itu bagus ya MAPI juga gencar melakukan ekspansi gerai baru disclaimer 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 kayaknya too much aku ngomongin soal MAPI nanti dikira ngepompom MAPI deh oke Gotoh sekarang pasti pada penasaran dong Gotoh Gotoh tuh hari ini ada transaksi jumbo di pasar negosiasi sekitar 6 triliun rupiah hari ini tiba-tiba ada transaksi gede di Gotoh 6,06 triliun rinciannya 14,08 miliar lembar saham seharga 431 per lembar saham hah sekarang kan harga di market gocap ya aku nyala in komennya silahkan mau berkomentar apapun soal Gotoh nah tapi sampai saat ini belum ada keterangan resmi atau terbukaan informasi keterangan resmi terkait dengan transaksi tersebut sebelumnya di Road Gotoh Bapak Patrick Waluyo ini sempat beli-beli saham sekitaran 98,5 juta saham sebenarnya itu kecil kalau dibandingin dengan saya sebutu ya yang bikin kepemilikannya naik dari 0,01% jadi 0,03% next Gotoh bakal buyback 10,26 miliar saham atau setara 3,2 triliun nah sentimen buyback ini sangat bagus sekali ya sangat bagus sekali tapi kita sebagai investor retail aku sih coba jawab di chatroom kira-kira ngerti gak apa yang aku pikirin soal Gotoh tulis, 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 tulis tapi kita sebagai investor retail sebaiknya gimana tuh tulis disini thank you yang udah follow aku toko abang dede kenalin ya aku Ellen May aku ngebahas tentang saham setiap Senin sampai Jumat kalau gak ada tanggal merah gimana kita investor retail skip dulu no sekarang sih aku juga belum mau sih kok aneh ya mis sahamnya saat ini harga 50 kok dibeli 431 per lembar ya makanya ada yang uninstall Gotoh hindari aja oke kita kasih tau ya ini MJ Harbit NC kurangin posisi kalau naik kurangin posisi benar investor retail senjatanya tuh cuma satu sebenarnya mau tau gak senjatanya retail apa untuk ngecek bandarmologi ngecek duit masuk duit keluar bukan ngeliat bit over doang itu minor banget kecil banget buat intraday doang bukan ngeliat pertukeran duit dari sekuritas satu dengan sekuritas yang lain halah itu mah bisa pindah saham senjatanya retail apa lihat disini aku punya oleh-oleh dari Australia tapi nanti deh buat giveaway bikin aja Gogo Ario bener chart udah lihat chartnya aja fundamental kadang kalau chartnya jelek juga gak usah diinin technical waste technical tuh bantu banget ngebantu pake banget ya jadi meskipun kita tau ada transaksi negosiasi ini tidak nampak di chart volumenya gak muncul dan sebagainya tapi aku mau kasih tau kalau big money lagi butuh retail buat retail kontribusi partisipasi dia akan transaksi di pasar reguler juga supaya apa supaya chartnya bagus naik perhatian retail dan kalau dia mau jualan dia juga butuh retail jual di pasar reguler bukan di pasar negosiasi terus gitu loh sehingga kita bisa tau kapan tuh distribusinya kalau mereka jualan butuh retail juga BBRI dong sampai nangis si Bajimak oke 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 sebentar dong sabar dong intinya ya gak usah dipikirlah selama dia masih di gocap kalau dia naik dari gocap sampai level 59 60 71 bahkan sampai 76 fokusmu ngurangin barang fokusmu ngurangin barang bukan berarti aku sentimen sama gotu aku pengguna setianya go food go send sangat membantu ini perusahaan yang functionnya sangat bagus sekali tapi fundamentally sama chart no nanti dulu sampai dia level 100 naik ke atas pattern cakep baru deh kita lihat lagi gak usah dibikir oke ya oke big bang sekarang wah aku adalah mau ngebahas mayora loh makin perkasa akibat USD yang menguat terus ini bahas morning briefing besok ya mayora terus ASA mau bagi dividen AMMN ada transaksi jumbo di pasar pasar negosiasi masih terus beberapa hari kemarin ya terus ada perubahan pemilikan by the way big banks big banks big banks big banks tema kita utama hari ini sebenernya big banks sebelum aku bahas big banksnya aku mau nanya dulu siapa yang kemarin sempat ketakutan dengan BRI jatuh siapa yang takut dengan BRI jatuh siapa takut oke BRI keluar hasil dari laporan keuangannya dia jadi sebenarnya beban provisinya masih cukup gede dan cost of fundnya dia juga masih jadi satu beban gitu loh nah terus uh gak takut gak takut not me not me gitu kemarin gak tau siapa mungkin yang lain ada komen takut-takut banget gitu BRI pertumbuhan labanya naik 8,8% secara tahunan pada 5 bulan pertama 2024 mencapai 21,9 triliun rupiah ppop-nya naik 16,8% secara tahunan jadi 45,3 triliun rupiah didorong oleh pendapatan pinjaman dan non-bunga pertumbuhan pertumbuhan pinjamannya itu tumbuh 10,7% secara tahunan sesuai dengan panduan management nimnya turun jadi 6,22% karena likuiditasnya ketat ya terus cost of credit atau COC-nya itu turun 3,5% sesuai dengan target management PBV-nya 2,36 kali ada diskon sedikit 3% secara PBV belum bisa dibilang murah tapi kalau secara rata-rata 5 tahun ini udah cukup murah udah di bawah rata-rata valuation-nya ya nah jadi kalau kita menghitung dengan rata-rata 5 tahun strategi untuk menghitung valuasi memang beda-beda ya tapi kita kalau pakai strategi yang rata-rata 5 tahun BBRI ini sebenarnya fair value-nya atau harga normal harga wajarnya di angka 45-50 dan secara teknikal menariknya di angka 45-60 BBRI ini ada satu resistance di sini perhatiin ini ada resistance di 45-60 dan ini adalah batas fair value-nya dia di 45-60 ini R1 45-60 ini aku tulis fair value berdasar rata-rata 5 tahun ulang ya fair value berdasarkan rata-rata 5 tahun itu di angka 45-50 dan secara teknikal kebetulan ada resistance sideways-nya di 45-60 cakep ya kesimpulannya sebenarnya di bawah area 4560 kalau kamu beli BBRI ini dengan metode rata-rata 5 tahun itu masih cukup murah sebenarnya nah BRI ini menunjukkan kinerja yang kuat dan juga valuasinya agak terdiskon dengan metode rata-rata 5 tahun dan selain BBRI hari ini kita juga ada kabar dari BBNI tapi nanti aku mau bahas teknikalnya BBRI dulu gimana kabarnya BBRI lanjutannya secara monthly chart nah monthly chart-nya perhatiin di sini aku bersihin chart-nya ini udah mulai hijau dari yang kemarin sempat turun banget ke level terendah 4.100 kita antisipasi sebenarnya maunya diskonnya sampai ke 38 38 itu diskon banget 38 itu rata-rata valuasi selama 10 tahun jadi sekitar 3.800an tapi dia gak mau turun sampai ke level itu jadi sarannya beli aja bertahap dan kalau beberapa waktu yang lalu masih nyendok-nyendok sekarang sih udah boleh nyerok tetap meskipun saya bilang nyerok ini udah dikasih tau beberapa hari yang lalu di M-Trade dan M-Fest kita lebih vokal kalau di M-Trade dan M-Fest karena profil resiko lebih berani tetap meskipun kita bilang boleh nyerok tapi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kemampuan mental profil resiko dan duit masing-masing oke oke sekarang aku mau bahas BBNI tapi sebelumnya saya mau nanya kalian gimana kabarnya BBRI-mu kamu punya gak aku masih konsisten kasih tau anakku untuk beli BBRI setiap hari satu lot satu lot tapi ini anak-anak lagi pergi camp jadi dia berapa hari ini mungkin gak beli BBRI tapi itu oke gak apa-apa goalnya adalah membiasakan 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 anakku nanti ikut di workshop hopefully mereka juga bisa sharing dikit masih agak sili-sili suka gak berjanda gitu anak aku oke anyway cakep ya cakep ya cakep ya yuk kita lanjut dengan BBNI BBNI ya ci kapan tau koreksi wajar atau distribusi wah ini udah dibahas di trading academy intinya salah satunya melihat pattern dan volume oke ya terus punya lumayan BBRI masih beli dong cuy Hans Marton duitnya banyak nih ya personally Alan ada beli lagi BBRI jadi kemarin aku ada trading JAPVA yang buat anakku kan ada yang di hold separoh gitu ya yang buat mama punya mama Alan sendiri JAPVA aku kebetulan aku udah jual yang gak menengah masih bagus sih ini gak perlu semuanya diikutin mentah-mentah ya I'm trade kok belum jual yang jangan menengah gak masih bagus gitu loh kenapa aku jual karena aku butuh duit mau masuk ke BBRI jadi yang trading sebagian aku profit taking duit aku di trading udah cukup banyak sekarang aku sebagian aku profit taking aku masuk ke investing gitu karena kalau trading yang lain masih agak-agak ngehold gitu oke ya terus kemudian mari kita bahas BBNI apa kata saya tidak perlu semuanya diikutin karena M-Trade pastinya akan lebih objektif dan tidak terpengaruh oleh strategi money management personal saya jadi JAPVA kalau di M-Trade masih ada jangka menengah masih oke hold ya ikutin saja oke ya apakah BBRI gak turun lagi ya nah ini biasanya pertanyaan pemula masih polos dan wajar gak apa-apa gak usah berpikir kayak ih aku masih pemula gitu disebut terus aku masih pemula ini wajar banget apakah gak akan turun lagi kemungkinan untuk turun pastinya probabilitas itu selalu ada di market kalau misalkan dia turun sampai ke 3800 pun saya siap kita siap kenapa karena kita masuk juga sudah sesuai dengan money managementnya itu jumlah uang yang dimasukin di situ sudah sesuai dengan risiko kita Warren Buffet selalu bilang cash is the king artinya kalau kamu beli saham apapun ya jangan habisin duitmu karena kalau masih pemula banget pasti mikirnya udah jual aja semua barang yang lainnya beliin di di saham gitu di saham ini waduh ya kalau udah pengalaman gak kayak gitu sih kenapa berdiri karena kesemutan keringgingen kalau orang Jawa bilang oke sekarang kita lihat BBNI pertubuhan kredit ya kreditnya BBNI itu itu tumbuh 12,6% secara tahunan jadi kalau dibandingkan dengan BBNI pertumbuhan pinjamannya BBNI itu sekitaran 10,7% secara tahunan sedangkan kalau pertumbuhannya kredit BBNI itu tumbuh 12,6% masih lebih tinggi nah untuk BBNI angka 12,6% masih di atas target management ya dan dana pihak ketiganya BBNI ini turun 3,8% secara bulanan dan penurunan kasanya 2,9% terus NII dan PPOPnya pendapatan bunga bersih atau NII itu turun 11,7% secara tahunan gitu pada Mei 2024 PPOPnya itu turun 7,3% sebentar ya sebentar 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 aku lihat satu data dulu sebentar 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 ini gara-gara ketutupan ketutupan HP jadi kepalanya sampai nunduk-nunduk segini oke terus aku lanjut lagi ya labah bersihnya si BBNI ini dia naik tipis 1,2% secara tahunan pada Mei 2024 ya likuiditas dan profitabilitasnya BBNI ini agak mengetat sebenarnya dengan penurunan dana pihak ketiga atau orang-orang yang nabung itu agak berkurang nah bedanya sama BRI BNI ini tuh dia lagi di fair value-nya lagi di rata-rata 5 tahunnya secara fundamental masih bagusan BBNI jadi ya BBNI udah mulai keluar beberapa riset dari sekuritas dimana mereka udah kasih recommendation by kita udah duluan nih di MFS udah duluan oke deh jadi BBNI masih oke sekarang kita ke breeze yuk kita ke breeze geringingan LSEP dibahas di morning briefing besok ya kalau lupa tolong diingetin aja oke breeze M-Trade udah udah buy breakout waktu itu di 19 Juni 2024 meskipun saham banking yang lain lagi turun sekarang kita lagi siap-siap profit taking aja untuk yang jangka pendeknya sampai level 26-40 kita coba cek ya oke 20 Juni ada profit taking tinggal yang jangka menengah sorry berarti kita tinggal yang jangka menengah aja sih breeze ini masih cuan 7-9% anyway ya cuan 7-9% kita udah siap-siap mau mungkin profit taking di 26-40 atau nanti kita lihat kalau koreksinya turunnya masih normal kita masih akan ngehold juga nanti dikabarin real time aja deh di M-Trade jadi BBNI kurang bagus ya apakah mending cut loss enggak sih oke-oke aja secara fundamental bagus-bagus aja tapi mesti dipahami bahwa gerakannya BBNI itu yang paling lambat di antara 4 big banks yang paling cepat tuh BCA oke deh kakiku udah keringingan waste kesemutan ada cuan kinerja satunya eh tambahin ya cuan kinerja first quarter 2024 itu naik 161,28% labanya juga naik 381,18% chartnya hari ini lumayan cakep ada pantulan terus mayoritas pendapatan cuan cuan atau petrindo jaya kreasi TBK ini berasal dari penjualan batubara senilai 34,69 US 34,69 juta US gitu terus cuan ini juga berhasil memangkas beban penjualan 49,37% bukan satu rekomendasi tapi sebagai informasi aja untuk cuan karena ini very very high risk bisa untuk trading jangan pendek tapi very high risk ya ini akan dibahas lebih dalam di Mtrade jadi kalau yang masih pemula di BRI dulu aja oke BMRI dan BCA singkat cerita valuasinya masih kemahalan fokusnya di BRI dulu sama-sama bisa naik BMRI dan BCA tapi ya BCA aja lah dollar cost averaging atau nabung bertahap gitu ya please rekom satu saham invest yang gak panjang kalau cuma satu simple deh BRI aja saat ini yang lagi discounted tapi kalau lebih dari satu buat emiten-emiten yang lagi discounted kita belajar di invest langsung aja daftar sekarang dan sekarang udah gak pake kode permohon lagi karena udah pake Unique URL jadi tanggal 29 Juni jam 3 sore gratis tapi terbatas buat kalian yang nonton live ini jadi buat reward untuk kalian oke ya Brice jangan beli dulu Sinli buat semuanya yang baru belajar jangan semua kata-kata saya langsung dibeli karena apa yang saya sampaikan hari ini merupakan edukasi khususnya untuk teman-teman yang intermediate ya kecuali untuk yang investasi jangka panjang macam BRI ini untuk teman-teman yang pemula bisa nah di M-Trade Academy kita memberikan morning briefing jam 8.15 dan briefing siang jam 11.50 sampai jam 1.00 siang itu untuk yang intermediate advance di workshop supertrader itu untuk advance-nya untuk alumni trading academy semoga bisa bermanfaat saya Ellen May salam profit Henry nanya BRI boleh masuk lagi di berapa di bawah 4 berapa tadi 4550 4560 itu masih area di bawah rata-rata 5 tahun rata-rata valuasi 5 tahun semoga bisa bermanfaat saya Ellen May salam profit goodnight dan jangan lupa ikut M-P-Start tanggal 29 Juni terutama buat yang belum pernah ikut tada Ellen May trading maka ada investingnya juga kok jadi jangan mau ya dilabel disini tuh investing gak mau trading jelek-jelekin yang trading dilabel disini tuh trader gak mau investing rugi rugi investing kamu untung kalau marketnya jatuh kamu bisa dapet saham valuasi murah tapi kalau marketnya side-base gak kemana-mana atau lagi rally kamu bisa trading gitu loh trading IHSG sideways tuh banyak saham second liner yang bisa naik gitu ya oke deh selamat malam semuanya thank you aku mau ke tok-tok dulu bentar seperti biasa lucu-lucuan di tok-tok tada terimu-lucu-lucu-lucu-lucu-lucu-lucu-lucu-lucu terimu-lucu-lucu-lucu-lucu-lucu